Serakat tentunya belum tentu paham ini. Dan hal ini juga menjadi concern dari Financial Stability Board, yaitu financial wing-nya G20 di financial sector. Di mana dalam pedoman FSB bahwa market conduct itu harus dilakukan dengan penyampaian informasi, penyusunan perjanjian dengan konsumen, serta penyelesaian sengketa dengan konsumen yang dilakukan dengan prinsip-prinsip yang balance. Untuk itu, dalam rangka implementasi market conduct UJK telah meluarkan PUJK nomor 6 tahun 2022, sehingga mewajibkan semua sektor jasa keuangan menerapkan market conduct itu. Market conduct itu diantaranya, ini merupakan produk life cycle. Semua produk akan dilakukan melalui siklus, mulai dari desain produk, counting standarnya, sampai kepada risk management-nya, bagaimana cara penjualannya. Itu akan diatur. Bahkan harus ada trial run sebelum dijual kepada masyarakat. Setelah dijual, kita monitor. Apakah disputnya banyak? Kalau disputnya banyak, kita bisa mengatakan, eh, tahan dulu. Kita evalu dulu produknya itu. Nah, sehingga nanti kita harapkan komplain-komplain, disput-dispute menjadi lebih sedikit. Dalam pelaksanaannya di industri jasa keuangan, kami harapkan, ya, ada unit komplain khusus market conduct di semua lembaga. Unitnya harus ada komplain officer berkait market conduct. Complain officer tugasnya selalu mereview tentang bagaimana penjualan yang dilakukan, karena kita bersyaratkan, bahkan setiap produk yang dijual, terutama produk-produk yang terkait dengan investasi, ini harus direkam dan di video. Baik menggunakan agen, yang menggunakan pegawai bank. Dan compliance officer harus mereview, rutin. Setiap itu, apabila ada yang melanggar kaedah-kaedah, ya, itu segera dibetulit. Nah, sehingga nanti ini preemptif untuk mengurangi dispute-dispute dengan nasabah. Besarnya unit tergantung dari size daripada perusahaannya. Kami tahu ada beberapa lembaga keuangan termasuk bank yang sudah menerapkan itu. Ya, ini akan menjadi bahan kita sharing knowledge, sharing informasi, sehingga di sini ada asosiasi-asosiasi Direktur Kepatuan, ada bara, dan ada asosiasi-asiasi lain, ada perbanas. Silahkan, nanti kita sharing knowledge lebih terapkan hal ini di masing-masing lembaganya. Bapak Menko yang kami rumati dan Bapak-Ibu sekalian, tentunya kami juga melihat bahwa angka-angka dispute itu semakin meningkat dan penangannya semakin sulit. Angka-angkanya sih layanan yang masuk sudah mencapai 421,56 yang mengenai terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.